Hai parents, dalam video kali ini aku akan ngomongin gimana caranya aku sukses mentraining toilet anakku selama satu minggu aja dari yang gak bisa sama sekali sampai bebas topo jangan lupa tonton video ini sampai habis dan juga like dan subscribe sebenarnya aku sudah mengajari anak aku untuk toilet training di usia yang lebih muda yaitu di usia 14 sampai 15 bulan tapi gak berhasil, kenapa? aku belajar dari kesalahan yaitu konsistensi dan ketelatenan kemudian aku mengajari lagi anakku di atas usia 2 tahun dimana pertama-tama yang aku lakukan adalah sounding dan aku juga membajakan buku ini sebenarnya buku apa aja boleh, yang penting mengajarkan tentang bagaimana untuk menggunakan toilet toilet dan apa yang harus dilakukan ketika kamu mau BAK dan BAB kemudian yang berikutnya adalah aku langsung nekat jadi dari hari pertama aku toilet training dia bisa atau gak mau atau gak mau aku beneran langsung gak pakai popok sama sekali jadi udah tau ya kalian resikonya seperti apa BAK dimana-mana, BAB dimana-mana, tapi itu udah resiko tapi anak jadi lebih tau nih, kalau BAK apa yang terjadi? basah BAB apa yang terjadi kalau sembarangan? kotor jadi anak akan tau sebab dan akibat kemudian yang berikutnya adalah kita juga gak pakai modal apapun dari awal kita gak beli peace pot ataupun yang namanya poti kita gak beli yang namanya tatakan untuk di seat cover kita juga gak beli yang namanya learning tower kita cuma pakai satu nih dingklik ya atau bangku jongkok ini nah jadi karena anaknya laki-laki bangku jongkoknya ini untuk BAK dia tinggal berdiri di atas bangku jongkok lalu melakukan bisnisnya kemudian kalau untuk BAB dia tinggal naik ke bangku jongkok kemudian dia langsung duduk di toilet atau jika perlu bantuan ya kita bantu dudukin aja di toilet untuk pertama-tama hari-hari awal di hari pertama kedua itu memang interval kita ajak ke toilet adalah setiap 30 menit tapi jangan salah 30 menit itu yang kita ajak pada kenyataannya gak kayak gitu bisa jadi dia setiap 10 menit juga udah ngocor lagi kayak gitu tapi itu udah resiko ya yang penting kita bawa dia intensinya adalah kamu ada waktunya kapan kamu ke toilet dalam rentang waktu 30 menit itu bisa jadi dia BAB atau BAK tapi lama-lama kita pun jadi tahu kapan waktunya dia BAB biasanya BAB itu ada jam-jam teratur setiap hari di jam berapa biasanya tapi kalau gak ada juga gak masalah yang penting kita ajak dia kalau misalnya kita tunggu 10 menit gak keluar apapun ya udah diselesaikan kita tunggu sesi berikutnya itu kalau sudah dibujuk nah jika kalau anak udah menolak dengan keras ngapain nih ya udah lupakan aja dia gak akan bisa keluar pasti tapi selama rentang 10 menit itu biasanya aku ngajakin dia baca buku atau nyanyi atau kita mainan air juga gak apa-apa mau mainan sabun juga gak apa-apa yang penting dia tunggu disitu 10 menit kita coba dulu oke udah dicoba nih setiap 30 menit tapi setiap hari pun sama jadwal BAB nya itu kadang gak teratur gak tahu kapan nah kalau ini berlaku di anakku biasanya aku baca ekspresi wajahnya kan ketahuan tuh kalau mau BAB gimana ya mukanya kan beda atau ketika dia udah mulai frekuensi kentutnya makin banyak atau setelah makan yang dalam jumlah besar itu kira-kira bisa ketahuan kok ini saatnya nih setelah dia berhasil di hari-hari pertama kedua ketiga keempat setiap 30 menit kita coba bawa ke toilet nah di hari-hari berikutnya hari ke empat lima itu biasanya interval sudah saya naikkan jadi kayak per satu jam per dua jam lama-lama dia akan bisa ngomong dan dia tahu oh saatnya aku bisa ngerasain bisa ke toilet seperti itu jadi juga setiap kali dia berhasil mencoba keluar atau enggak itu nanti yang penting dia mau coba itu saya akan terus beri apresiasi yang penting kamu udah coba dan itu bagus yang terakhir ketika dia udah berhasil tuntas selama tidur siang juga udah kering selama dua jam itu kering gak terjadi apapun saya terus ajarkan rutinitas baru yaitu ketika di toilet buka seat cover doing business tutup seat cover kemudian flush dan cuci tangan sendiri itu aja parents tips dan trik dari saya dan juga semoga berhasil toilet training yang penting konsisten dan telaten bye-bye selamat menikmati